Hai assalamualaikum selamat pagi masih dari konten ngapain aja teman-teman hari ini biasa mau cup habis sholat pun subuh pagi-pagi langsung jalan ke rute yang biasa nih jalan Ahmad Yani yang masih sepi kita bakalan ke perempatan lima kita lihat situasi di pasar kosan bi teman-teman dengan toko-toko yang klasiknya ya matahari cantik banget kita akan terus ke arah sana jalan Ahmad Yani masih sepi masih toko-toko masih belum pada buka makanya sengaja mau juga pengen lihat rute ke arah sinilah sekali-kali kita nggak lewat rumen tangsi yang kita mau lihat-lihat sekitaran kosan bi di pagi hari tadi ngeliat beberapa anak sekolah yang udah mulai masuk untuk masa MPS di depan ada toko tiga teman-teman toko klasik jeans sekarang apakah udah tergulis online nggak tahu juga lah ya kita bakalan terus ke arah perempatan lima ini sengaja banget kan ambil kontennya mumpung mataharinya lagi cantik banget lagi menyirami kota Bandung dengan cahaya yang bagus banget toko tiga di depan toko klasik selana jeans kalau misalnya teman-teman waktu kisaran tahun 90-an biasanya belanja di sini mau coba terus ke depan kita akan lihat ada toko-toko apalagi yang klasik yang otentik heritage banget kota si bapak juga lagi cari sarapan tuh cari sarapannya apa kita kepoin ya nah pasti gorengan tuh kelihatan banget gorengan Hai lanjut kita ntar akan ketemu di sana suasana klasik ada yang baca koran terus di depan ada toko pada si mas apa tuh si emangnya lagi mempersiapkan bahan-bahan jualannya kita akan jalan terus menuju ke perempatan lima di sana teman-teman untuk saat ini periode wali kota di kota Bandung lagi diperebutkan oleh beberapa partai besar oleh beberapa nama besar kita lihat siapa yang bakalan berkuasa nanti semoga memberi perubahan yang bagus banget untuk kota Bandung kita bakalan terus ke arah pertigaan jalan naripan tapi mau jub nggak akan melok kecil kanan mau ke permataan lima mau ke simpel lima lurus ke sana mau ke arah sana karena ke kalau ke naripan kita udah pernah bikin ponlennya udah pernah bikin eh blog jalan kakinya ini dokumentasi pribadi kalau misalnya teman-teman bosen dengan suasana kota Bandung tinggal di-skip-skip ajalah simpung klasik banget hati-hati disini kalau misalnya mau nyeberang tunggu sampai lampu merah dulu di depan ada taman apa tuh lupa nama teman-temannya karena terlalu banyak yang harus diingat dari kota Bandung tapi ini ikonik banget waktu pertama kali pembukaan rame banget karena ikonik dan warna-warni kita nyeberang ya mumpung lagi kosong nih Hai ada bapak-bapak dan pasangan suami istri yang jalan-jalan juga mau coba terus kesana kita kesimpang lima kita lihat ada apa di sana lewat sini lah biar agak kita sedikit sepi mau ngambil momen matahari juga dari arah timur temen-temen kayak gini deh kita kecilin dulu fokusnya bukannya biar teman-teman bisa ngeliatin sinar matahari yang dari arah sana Oke kita akan balik lagi kemari teman-teman kita bakalan ke sini kita akan buka pakai kamera white biar teman-teman yang di luar kota Bandung kangen pulang ke Bandung cantik banget kan suasana kota Bandung pagi hari ini udaranya ini bener-bener dingin banget 16 derajat celcius 16 derajat celciusnya apalagi teman-teman yang dipangalengan dilembang gimana perasaannya lebih beku lagi bisa jadi 12 derajat celcius sebelok sini langsung kita bakalan lurus ke arah depan menuju simpang lima yang legendaris di kota Bandung di depan ada simpang lima teman-teman mau jub selalu kalau ngeliat kesini itu salvok sama toko ini yang nggak mau direnovasi tapi bentuknya malah bikin estetik dan kalau melihat ke sebelah kanan mau jub selalu ngeliatin toko yang ini nih toko MI Ming Bandung teman-teman toko peci yang jadul banget tapi tetap bertahan sejak 1918 bayangin tuh toko peci tapi sayang banget ya ada mural-mural nggak penting yang merusak keindahan dari suasana ataupun bangunan-bangunan estetik di kota bandung sayang banget lah kalau kayak gini tuh Bandung yang udah cantik banget dengan gedung-gedung yang heritage malah dirusak dengan tulisan-tulisan tepul corretan-corretan yang nggak bertanggung jawab kayak ginkan tokonya bagus tapi penuh dengan corretan tangan-tangan yang nggak bertanggung jawab di sebelah kiri itu ada gedung pensil karena kalau misal teman-teman lihat dari Google gedung ini itu bentuknya seperti pensil ini juga gedung tua banget untung ditempati oleh lembaga yang bener-bener nggak merubah konsep gedungnya warna gedungnya bentuk gedungnya tetap telah seperti itu perempatan lima yang ikonik banget kota Bandung mau maju terus mataharinya juga cakep banget enak banget tengah udara dingin yang 16 derajat celcius dapetin kayak ginian asik banget semangat buat mamang pengamen kota Bandung yang pasti suaranya merdu banget ya kalau Bandung itu masalah pengamen nggak usah diregukan lagi lah cakep banget suasana pagi ini dia simpang lima kota Band mau coba kalau terus ke sini karena kita nggak mau lewat Jalan Asia Afrika terlalu ramai tapi kita akan ambil beberapa spot gambar disini temen-temen simpang lima terus ini gedung yang sayang banget nih kurang terurus tapi kalau misalnya dirawat bener-bener dipertahankan warnanya bentuknya kualitasnya bikin kota Bandung makin cantik semoga sih ada pihak swasta ataupun tenan-tenan penyewa yang bisa mempertahankan keindahan bangunan ini nih sayang banget soalnya kalau di biarkan oke aktivitas dari wargi-wargi kota Bandung yang udah mulai pergi mungkin yang mau sekolah kuliah kerja ataupun kegiatan-kegiatan lainnya kita lihat melintasi perempatan atau simpang lima di kota Bandung coba mau zoom apa itu tulisan-tulisan yang ada di sini ternyata adalah negara-negara konferensi Asia Afrika kalau nggak salah Tugu ini waktu itu dibuat sama Bapak Ridwan Kamil nih kalau nggak salah cukup kita akan melintas kita akan menyeberang tapi hati-hati juga karena cukup cepat kendaraan yang ada di sini mau jumpa ke sana ke jalan Naripan kita akan potong beragam melalui Naripan wargi-wargi kota Bandung yang udah mulai siap bekerja nih asik banget kan di sana ada matahari yang udah mulai muncul sementara di sini kita lihat kendaraan-kendaraan warga-wargi Bandung yang udah mulai beraktivitas di hari Jumat ini mau cukup lagi ada di jalan apa nih Tamlong kalau nggak salah temen-temen ngelihat bangunan kayak gini klasik banget cantik banget arsitekturnya wah indah nih kalau kayak gini jadi kangen rumah kakek waktu dulu nih kalau kayak gini nih nggak tahu penasaran dengan interior dan lemannya pokoknya suka banget dengan bentuk rumah-rumah yang kayak gini nih Pernihan AKA Jauh jauh kaka apah pah kaka kaka Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton